Dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memimpin gerak cepat optimasi lahan di Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 500 ribu hektare pada Rabu 28 Agustus 2024. Mentan menyampaikan sesuai dengan perintah dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabu Wasubianto untuk bergerak cepat mengatasi darurat pangan, karena persoalan pangan tidak bisa ditunda dan sangat kursial. Gerakan ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional, sekaligus mengantisipasi darurat pangan global. Oleh sebabnya, ia mengajak seluruh pihak untuk terlibat demi menjamin kelancaran pelaksanaan dari hulu hingga kehilir. Lebih lanjut, penggarapan lumbung pangan turut menggandeng para petani muda di gerakan pemudatan di Indonesia, hingga pihak swasta seperti pengusaha lokal untuk turut berpartisipasi. Kita rancang minimal 500 ribu hektare, syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Anggarannya kita siapkan, insya Allah mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah mulai bekerja. Kita ini gerakan cepat atas arahan Bapak Presiden dan juga Presiden terpilih. Dua-dua beliau meminta, memerintahkan pada saya bergerak cepat karena darurat pangan, pangan tidak bisa ditunda. Ini sangat krusial, sangat mendesak. Perjadian ini hari bersejarah yang sudah lama direncanakan, dilimpikan sejak merdeka. Kita limpikan ada lumbung pangan di Indonesia. Mudah-mudahan 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini menjadi... Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.